Hai 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 bertemu lagi dengan saya di channel Love Gaming Nah di episode kesempatan kali ini aku mau ngebahas tentang enaknya jadi user mic karena roll mic ini adalah roll yang paling cepat banget untuk naik ke tier mythic Nah buat kalian semua yang nonton video ini mungkin aja ya masih pekal glory ataupun masih tak di legend atau mungkin ada yang masih di tier GM ataupun ke bawahnya ya aku saran sih kalian itu pakai roll ataupun belajar roll mic karena roll magi ini bakalan berguna banget di season 19 kali ini Oke penasaran nggak kenapa roll magi ini bakalan masuk dalam kategori roll yang paling cepat naik ke tier mythic langsung aja kita masuk ke dalam videonya tapi buat kalian yang boleh klik tombol subscribe jangan lupa untuk klik tombol subscribe dan aktifkan eko notifikasinya agar kalian tidak tinggal video meraih lainnya dari channel ini Oke tunggu apa lagi selamat menonton dan enjoy Alasan yang pertama mengapa jadi user mic itu enak banget dan aku kategorikan sebagai roll yang paling cepat naik ke tier mythic yaitu roll yang fleksibel Nah hero mic adalah salah satu kategori roll di dalam game mobile Legends yang sangat fleksibel banget ya hal ini dikarenakan hero mic itu bisa berubah jadi apapun gitu cteowon gimana maksudnya bang jadi seperti ini ya Hero mic itu juga bisa loh jadikan sebagai hero offliner ya misalnya seperti si Alice dan juga sebagainya yang kuat ataupun tahan banting walaupun dijadikan sebagai hero offliner kemudian jadi midliner juga bisa misalnya seperti si Harit esmeralda dan menjadi salah satu hyper carry yang sangat kuat banget dijadikan support juga oke banget misalnya seperti si Kakura fail failure parsa Changi dan sebagainya jadi yang pertama disini roll mic adalah roll yang fleksibel banget jadi apa aja itu dia bisa hyper carry bakalan kuat jadi dikaren offliner juga tahan terjadikan support malah tambah enak gitu jadi roll mic ini bisa aja sih kalian pakai di lane manapun tergantung tim juga ya jika mungkin tim udah pakai asa atau penem ya kalian lengkapin aja oke ini adalah alasan yang pertama mengapa roll mic itu sangat cepat naik ke tier mythic yaitu roll yang sangat fleksibel alasan yang kedua yaitu roll mic adalah roll yang sangat santai banget ya buat kalian para user mic itu hero mic ini bakalan menjadi roll yang sangat santai banget ya hal ini dikarenakan ya di season 19 kali ini hero mic itu rata-rata dijadikan sebagai support midliner kan terus santainya roll mic di sebelah mana bang jadi kan seperti ini ya di season 19 itu rata-rata user mic kan dijadikan sebagai hero support berbedakan tugasnya sama hero-hero seperti fighter ataupun offliner yang harus kuat menghadapi dua lawan harus boost target kemudian ada roll tank itu yang harus meledungi core kemudian harus lalu cover dan juga lain-lainnya kalau mic ya cuman bantu-bantu aja gitu dan ini adalah alasan mengapa jadi user mic itu enak banget selain kalian itu santai kalian itu enggak terlalu mengandalkan basic attack kalian jadi gini kan kalau kalian pakai hero marksman ataupun hero assassini yang berada di midliner rata-rata ju bakalan ngandalin basic attack banget kalau hero mic ya cuman ngandalin skill kalian cuman modal combo dari skill 1 kombinasi skill 2 dan juga skill ultimate aja gitu basic attack kalian enggak terlalu berguna nggak hanya itu roll mic itu bakalan di line belakang banget dan pastinya dijaga oleh tank jadi jadi user mic itu pastinya enak banget sih inilah alasan yang kedua ya mengapa menjadi user mic itu bakalan enak banget dan aku kategorikan ya sebagai salah satu roll yang tercepat naik ke tier mitik daripada roll lainnya kemudian tugas dari seorang mic sendiri itu pastinya ada dong ya nggak mungkin sih kalau user mic itu bakalan enak sepenuhnya pastinya dia juga memiliki tugas yang sangat diperlukan dalam sebuah pertandingan tugas yang pertama adalah mengganggu pergerakan lawan nah hero mic ini kan sangat kuat banget dia di early game apalagi ketika telah memasuki fase mid game ya sebagai contoh aja ya kita ambil hero lu yi lu yi itu bakalan menjadi hero yang nyiksa banget kepada hero lawan dengan kombinasi skill 1 dan juga skill 2 aja di early game otomatis skor lawan itu bakalan ketakutan bayangkan aja ya permodalkan level 2 aja si lu yi itu bakalan bisa merusuh lawan gitu otomatis skor-kor seperti marksman ataupun assassin itu bakalan ketakutan jadi tugas yang pertama disini adalah kalian harus mengganggu pergerakan lawan terutama hero core lawan ya kalau bisa sebisa mungkin sih tugas hero mic itu juga bisa mengganggu saat lawan melakukan jungle ya sebisa mungkin kalian rusuh gitu biar mereka nggak jadi-jadi kalau core lawan udah nggak jadi-jadi otomatis kalian bakalan bisa memenangkan pertandingan tersebut dengan sangat mudah kemudian dengan tugas hero mic ya pada saat fase mid sampai late game itu juga ada tugasnya cuy selain hero assassin sebagai hero pencuri lawan hero mic itu juga bakalan diperlukan banget untuk mencuri hero core lawan bicara seperti assassin dan juga sebagainya ya misalkan aja ya kalian adalah user hero genking seperti si aurora ataupun eudora nah kalau kalian pakai ketua hero tersebut ya kalian harus bisa memaksimilkan skill kalian dengan sangat bijak karena kumbu dari skill stone aurora dan juga eudora kepada core lawan itu bakalan fatal banget apalagi ketika telah memasuki fase mid sampai late game dengan kumbu skill 2 skill 1 dan juga ultimate aja otomatis lawan bakalan berantakan ya itu aja sih tugas yang simpel dari si user mic gimana simpel enggak perbedakan dari duga zero tank core offlaner yang lebih susah daripada user mic support jadi ini adalah alasan ketiga kenapa problem itu bakalan enak banget kalian pakai dan merupakan salah satu role yang paling cepat naik ke tier method ya setelah dari tadi ya kita selalu bangga-banggain mic dengan kelebihannya ya sekarang waktunya untuk membahas kelemahan kalau kalian pakai hero mic yang gak mungkin sih kalau hero mic itu bakalan mendewa banget pastinya juga punya kelemahan kelemahan yang pertama yaitu kalian bakalan menjadi incaran lawan yang kedua jadi gini kalau kalian bermain mobile Legends ya otomatis pada saat war berlangsung yang paling diincir adalah korgan karena kekol itu bakalan berbahaya banget misalnya seperti asasin ataupun hero midliner lainnya yang kedua itu adalah hero mic karena hero mic itu dasarannya itu bakalan merusak war banget misalnya seperti si Phil, Valir, Parsa otomatis itu bakalan menjadi sasaran empuk apalagi kalau musuh kalian itu seperti si Aldous kemudian Natalia Saber ya otomatis meg itu bakalan diincir banget karena pada saat berlangsung hero mic itu bakalan mengganggu banget tadi malum aja ya kalau kalian pakai hero mic itu bakalan menjadi incaran bagi lawan selain menjadi hero core nah untuk mengatasi hal tersebut ya kalian harus terus pintar-pintar aja cuy misalnya kalian beli item winter truncheon yang dapat digunakan untuk freeze atau mungkin kalian menggunakan immortal buat jaga-jaga atau mungkin kalian bisa menggunakan battle spell flicker ataupun pure fight tergantung kebutuhan kalian dalam sebuah pertandingan oke gimana panjelasan tadi apakah sulit dimengerti atau mungkin mudah dimengerti ya kalian kasih tanggapan ajalah di kolom komentar Oh ya maaf ya beberapa hari ini aku udah jarang banget upload ya karena ketumbuk tugas gitu dan aku sendiri juga udah kelas 12 jadi persiapan buat kedepannya itu sangat tinggi gak seperti sampai kemarin ya waktunya liburan aku rajin upload hampir dua hari sekali itu kan kalau sekarang itu hampir satu minggu sekali namun yang sebisa mungkin sih aku bakalan nge-upload minimal satu minggu dua kali itu sebesar mungkin kalau nggak ada PR ataupun ada waktu luang aku bakalan upload kok kalau misal terus-terusan keteter tugas seperti ini ya aku nggak bisa menjanjikan sih oke teman-teman begini aja ya video yang bisa aku sambil di video kali ini sehingga mungkin ada nanggapan dalam video langsung aja kalian tulis di kolom komentar Oke terima kasih telah menonton jangan lupa untuk klik subscribe like dan share video ini juga teman-teman kamu Oke aku sebagian enak muda ini dan sampai jumpa lagi bye-bye selamat menikmati selamat menikmati